Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Tiga Dara Channel Kembali kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan info GTK tahun 2024 Nah ini ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum dari laman resmi info GTK Pertanyaan atau tanya jawab info GTK 2024 part kedua Tadi di video sebelumnya ada part 1 karena banyak Jadi saya bagi menjadi beberapa bagian ya Agar tidak terlalu panjang Nah di part 2 ini Bapak ibu teman-teman kelanjutan dari part 1 Ini ada pertanyaan Berdasarkan hasil validasi info GTK Jika status NUPTK tidak valid Tindakan atau langkah apa yang harus dilakukan Nah untuk jawabannya Jika status NUPTK tidak valid Maka tindakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut Yang pertama Bapak ibu teman-teman buka dapodik online pada masing-masing jenjang Cek penulisan nama pada dapodik penulisan sesuai ijazah tanpa gelar Nah kalau misalnya di dapodik ada gelar Mesti dilakukan perbaikan Kemudian cek juga tanggal lahir pada dapodik Penulisan tidak terbalik antara tanggal dan bulan Tanggal dan bulan tanggal lahir sesuai dengan akta kelahiran atau ijazah Nah ini juga mungkin banyak kasus ya Seharusnya bulan dibuat tanggal atau sebaliknya Nah itu di cek Kemudian cek juga penulisan nama ibu kandung tanpa gelar Ini kalau yang bermasalah di status NUPTK tidak valid Kemudian bisa juga Bapak ibu teman-teman buka aplikasi perpal GTK Kemudian cek penulisan nama sesuai dengan nama di dapodik harus sama Ya antara dapodik dengan info GTK Kemudian cek tanggal lahir sesuai dengan dapodik Ya kemudian cek juga penulisan NUPTKnya sesuai dengan dapodik Kemudian cek nama ibu kandung harus sesuai dengan dapodik Dan pastikan bahwa NUPTK tersebut adalah milik individu guru yang bersakutan Nah ini jangan sampai nanti NUPTK itu punya orang lain Nah ini bisa bapak ibu teman-teman cek di cek NUPTK online ya Di laman NUPTK bisa itu ketik saja di browser Kemudian tulis NUPTK online Nanti masukkan angka atau nomor yang bapak ibu atau teman-teman miliki Lihat apakah itu sudah benar punya bapak ibu atau atas nama orang lain Nah itu perlu di cek juga Nah jika sekali lagi status NUPTK tidak valid Jadi tindakan yang harus dilakukan itu tadi ya Kemudian ada lagi pertanyaan Bagaimana cara verifikasi dan validasi ijazah S1 Pada info GTK Nah ini solusinya yang pertama Verval ijazah S1 dapat dilakukan melalui web Info GTK kemdikbud.go.id Jadi bisa di sana Kemudian bagi yang belum pernah melakukan verbal ijazah Silahkan lihat pada kolom verbal ijazah Lalu lakukan klik pada tombol biru yang bertuliskan verbal ijazah Itu kalau bapak ibu teman-teman masuk di laman info GTK itu ada Ya ada tulisan verbal ijazah klik itu Kemudian selanjutnya akan keluar pom pengisian verbal ijazah Nah antaranya nama perguruan tinggi, nama prodi, sesuai ijazah Jenjang D4, S1, S2, S3 Pilih salah satunya Kemudian name, nomor indukan siswa, nomor ijazah Ya sesuai ijazah Jika pom tersebut telah terisi semua Lalu klik cek data ijazah Nah nanti pada lembar kolom verbal ijazah secara otomatis akan terisi Nah itu kalau misalnya bapak ibu belum pernah Ya melakukan verbal ijazah di info GTK Jadi silahkan masuk ke laman info GTK Kemdikur.goda.id Nanti silahkan pilih fitur verbal ijazah Ya ikuti saja langkah-langkahnya Next Nah jika individu guru sebelumnya pernah melakukan verbal ijazah Kalau tadi yang belum pernah ya Ini yang sudah pernah melakukan verbal ijazah Dan ingin melakukan perbaikan Maka harus melakukan penghapusan data pada layar verbal ijazah terlebih dahulu Dengan melakukan klik tombol merah Klik tombol hapus Jika ijazah tidak sesuai Selanjutnya baru lakukan verbal ijazah kembali Dengan mengklik tombol biru Jadi tahapannya sama dengan yang baru pertama kali melakukan verbal ya Kalau misalnya ada perbaikan Silahkan ikuti langkah ini Klik tombol merah kemudian klik tombol hapus Nah jika ijazah tidak sesuai ya Kemudian lakukan langkah yang sama seperti Perbaikan jazah yang baru pertama kali dilakukan Nah selain melalui info GTK Perbaikan jazah juga dapat dilakukan melalui web Ini ya Ijazah.kemdikbud.co.id Ini link ini Jadi silahkan bapak ibu teman-teman yang bermasalah di verbal ijazahnya Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bagaimana cara mengetahui beban mengajar yang telah terpenuhi pada info GTK Nah jawabannya Sarat terbitnya SKTP adalah Mata pelajaran yang diampu linear dengan sertifikat pendidik Dan mengajar aktif di sekolah binaan Kemdikbud Sebagai sekolah induk Kemudian Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 15 tahun 2018 Tentang pemenuhan beban kerja guru Kepala sekolah dan pengawas sekolah Jumlah jam mengajar bagi guru mengajar di sekolah induk Minimal 24 jam Dan linear dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya Nah ini dapat dicek pada kolom beban mengajar Kalau misalnya bapak ibu teman-teman login di info GTK Lihat saja masalahnya apa Ini apa namanya Petunjuknya Kemudian Langkah berikutnya Cek di menu icon Klik menu lainnya Kemudian cek dan perhatikan kolom Rombol atau rombongan belajar Cek mata pelajaran yang diampu Bandingkan JJM DAPODE Kurikulum dan linearitas Harus sama Nah untuk mengetahui apakah itu linear dengan sertifikat Maka perhatikan kolom keterangan Itu masing-masing kan ada kolom keterangannya ya Silahkan login ke info GTK Bapak ibu teman-teman cek Nah jika linear maka keluar notifikasi linear dengan sertifikat Jika tidak linear maka akan keluar notifikasi tidak linear dengan sertifikat Nah ini mungkin ada yang bertanya ini Waktu PPG Milih Apa namanya Mappel ini kemudian begitu keluar Mengajarnya tidak sesuai dengan Apa namanya PPG Mungkin bisa lakukan langkah-langkah ini Ya cek di menu icon Klik menu lainnya Lain-lain nanti Perhatikan kolom rombongan belajar Cek mata pelajaran yang diampu Bandingkan JJM DAPODE Kurikulum dan linearitasnya harus sama Nanti diperhatikan di kolom keterangan Jika linear maka keluar notifikasi linear dengan sertifikat Sebaliknya Jika tidak linear maka akan keluar notifikasi tidak linear dengan sertifikat Nah Pertanyaan berikutnya Kenapa data jam pembelajaran saya masih terdata 0 Padahal pada DAPODE Atau di DAPODE Sudah terisi Sudah palit Nah ini banyak kasusnya Itu bisa jadi Bapak Ibu Teman-teman Kemungkinan pada saat Bapak Ibu atau teman-teman Mengecek di info GTK Proses penarikan data dari DAPODE Masih berjalan Jadi tidak perlu dikhawatirkan Sepanjang di DAPODE Data telah ter-input dengan benar Jadi Bapak Ibu teman-teman Info GTK ini adalah muara dari Data-data yang ada di DAPODE Jadi Apa yang kita input DAPODE Keluarnya di info GTK Ya sesuai dengan yang di DAPODE Makanya Kalau misalnya sudah benar Sudah yakin Meskipun di info GTK tertera Masih 0 Nah itu Katanya jangan dikhawatirkan Ya Makan Nanti data info GTK akan mengikuti Ya Mohon tetap melakukan pengecekan Secara berkala Nah ini jawaban dari tim Info GTK ya Bapak Ibu teman-teman ya Kemudian Ada pertanyaan lagi Kenapa NRG Atau nomor Registrasi guru Belum terbaca Atau tidak tampil Pada info GTK Nah ini banyak juga Kasusnya Nah ini jawabannya ya Kemungkinan Bapak Ibu Teman-teman Belum melakukan Pengajuan Penerbitan NRG Sehingga NRG Bapak Ibu Teman-teman Tidak terbaca Di aplikasi NRG Nah silahkan Diajukan ke dinas Pendidikan setempat Atau dikomunikasikan Dengan Dinas setempat Ya Kemudian Pertanyaan berikutnya Saya guru Honorer Di sekolah negeri Status Info GTK Saya Sudah valid Berkode 16 Dengan Statusnya Ya Menunggu Pengajuan Dari dinas Pendidikan Nah ini Untuk yang status valid Ya Namun Dinas Tidak mau Atau menolak Mengajukan SKTP Melalui aplikasi Simton Dikarenakan Saya tidak memiliki SK pengangkatan Dari kepala daerah Apabila Saya pindah Ke sekolah Swasta Untuk mendapatkan SK Yayasan Apakah Saya masih bisa Diusulkan Mengingat Saat ini Sudah masuk Pertengahan Semester Nah ini Bapak ibu ya Ini banyak juga Kasus di lapangan Seperti ini Ya Ada yang Honor di sekolah negeri Terpanggil PPG Kemudian Mengikuti Semua langkah-langkah Ini Dan pada akhirnya Palit Namun Bermasalah Di SK Pengangkatan Ya Nah Sesuai dengan Juknis penyaluran TPG Guru non-PNS Guru non-PNS Penerima TPG Harus Memenuhi Kriteria Di antaranya Sebagai berikut Yang pertama Ini penting ya Memiliki Surat Keputusan Atau SK Pengangkatan Dari Pejabat Pembina Kepegawaian Sebagai pegawai Pemerintah Dengan perjanjian kerja Ini untuk yang P3K Bagi guru Yang berstatus P3K Di satuan pendidikan Yang diselenggarakan Oleh pemerintah Daerah Kemudian Yang kedua Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Atau SK Pengangkatan Atau Penugasan Dari Pejabat Pembina Kepegawaian Atau Pejabat Yang ditunjuk Bagi guru Non-PNS Selain P3K Nah Ini honor Honor sekolah Disatuan pendidikan Yang diselenggarakan Oleh pemerintah Daerah Kemudian Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Dari Penyelenggara Satuan Pendidikan Yang diselenggarakan Oleh masyarakat Bagi guru Tetap Yayasan Nah Sejauh Bapak Ibu Atau teman-teman Memiliki Atau memenuhi Syarat ini Kemungkinan besar Bapak Ibu Teman-teman Bisa Mendapatkan Haknya Ya Oke Pertanyaan berikutnya Apa Perbedaan Cara untuk Mendapatkan NRG Untuk guru Dengan metode Sertifikasi Dalam jabatan Dengan Sertifikasi Prajabatan Nah Seperti kita ketahui Bapak Ibu Teman-teman Ada PPG Daljab Ada PPG Prajab Nah Dalam proses Mendapatkan NRG Ini Ada perbedaan Ya Ada perbedaan Sedikit Dalam pengajuan Pengusulan NRG Antara PPG Daljab Dan PPG Prajabatan Itu yang pertama PPG Daljab NRG Akan langsung Secara otomatis Diberikan Kepada Individu Guru Apabila Memenuhi Persyaratan Yaitu Lulus PPG Pasti Kemudian Sudah Memiliki Sertik Dan Wajib Memiliki NUPTK Nah Jika belum Memiliki NUPTK Silahkan Berkoneksi Dengan Admin Di Dinas Pendidikan Setempat Admin KSG Dinas Pendidikan Setempat Kemudian Bagi Bapak Ibu Teman-teman PPG Prajab Persyaratannya Sama Dengan Lulusan PPG Daljab Namun Pengajuan NRG Tidak Secara Otomatis Jadi Bapak Ibu Teman-teman Guru Lapor Ke Admin KSG Dinas Pendidikan Untuk Mengajukan Atau Mengusulkan NRG Jadi Itu Perbedaannya Sedikit Kalau Misalnya PPG Daljab Otomatis Kemudian PPG Prajab Harus Diusulkan Next Ini Ada lagi Pertanyaan Operator Sekolah Kami Memutuskan Untuk Mengorbankan Saya Jam Linier Saya Yang 5 jam Ditarik Untuk Diberikan Kepada Senior Saya Ini Banyak Jadi Saya Sudah Tidak Memenuhi Jam Linier Lagi Demi Menyelamatkan Salah Satu Di Antara Kami Apakah Itu Tepat Tidak Adakah Kebijakan Khusus Untuk Kasus Kami Ini Dua Guru Sertifikasi Dengan MAPL Sama Pada Rombel Kecil Nah Ini Banyak Padahal Realnya Kami Memenuhi 24 Jam Dengan Mengajar MAPL Lain Karena Kekurangan Guru Nah Siapa Yang Menentukan Pembagian Jam Pembelajaran Di Sekolah Nah Ini Memang Banyak Juga Terjadi Yang Seperti Ini Di Sekolah Yang Kecil Ada Guru Sertifikasi Dua Orang Dengan Dengan MAPL Yang Sama Pula Jadi Padahal Realnya Memang Mengajar 24 Jam Tapi Dengan MAPL Yang Lain Tidak Sesuai Dengan Bidang Sertifikasi Nah Jawabannya JJM Untuk Rombel Kecil Tidak Wajib Memenuhi Ketentuan Minimal 24 Jam Linial Oleh Karenanya Kebutuhan Gurunya Diperhitungkan Berdasarkan Regulasi Tidak Boleh Lebih Dari Satu Orang Guru Agar TPG Saudara Dapat Diusulkan Sebaiknya Saudara Pindah Ke sekolah Lain Yang Tersedia Kebutuhan Guru Dan Tersedia Juga Jam Mengajar Yang Sesuai Dengan Sertifik Yang Dimiliki Ini Biasanya Di Tingkat SMP Biasanya Oke Ini Pertanyaan Berikutnya SK Investing Saya Terbit Tahun 2019 Namun Saya Baru Menerima TPG Sesuai SK Invasing Saya Tahun 2023 Apakah Saya Bisa Mengajukan Kekurangan TPG Saya Sesuai SK Invasing Yang Invasing Saya Pada Tahun Sebelumnya Tahun 2019 Sampai Dengan 2022 Jawabannya Seharusnya Bisa Karena SK Invasing Baru Terbit Tahun 2019 Maka Pembayaran Pembayaran TPG Sesuai SK Invasing Baru Dapat Dibayarkan Tahun Berikutnya Yaitu Tahun 2021 Sampai Dengan 2022 Namun Perlu Perlu Dilakukan Verifikasi Data Secara Komprehensif Idealnya Bisa Tapi Bapak Ibu Teman Teman Harus Mengikuti Proses Proses Ini Oke Mungkin Itu Saja Untuk Part Kedua Ini Masih Ada Lagi Bapak Ibu Teman Lanjut Nanti Part Ketiga Karena Biar Durasinya Tidak Terlalu Panjang Sekali Lagi Saya Bagi Menjadi Beberapa Bagian Demikian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai